Kali ini, perjuangan setelah kemerdekaan. Rencana pasukan Laskar Chungking atau TKR Chungking. Rencana ini terdiri dari gambar bendera merah putih berdampingan dengan bendera Partai Kuomintang yang kelak menjadi bendera Taiwan. TKR Chungking adalah pasukan khusus berisi orang-orang Tionghoa yang rela mati demi Indonesia. Diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia bukanlah hal baru. Mulai dari zaman Belanda dulu sampai pemerintahan Soeharto, orang-orang Tionghoa di sini mengalami banyak perlakuan tidak menyenangkan. Bahkan di masa Belanda dulu, mereka pernah diperlakukan seperti binatang yang dibantai sedemikian rupa hanya gara-gara menguasai ekonomi pasar. Yang miris lagi, kesan buruk tentang orang Tionghoa sedikit banyak juga rupanya masih bertahan sampai hari ini. Tentu, sikap buruk terhadap orang-orang Tionghoa ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi kalau kita melihat fakta sejarah di mana ternyata orang-orang Tionghoa pernah berdarah-darah demi Indonesia. Salah satu buktinya adalah peristiwa 10 November 1945 di mana orang-orang Tionghoa juga ikut menyerang sekutu lewat pasukan mereka yang bernama TKR Cungking. Tanpa banyak yang tahu, pasukan ini ternyata begitu besar perannya di pertempuran dahsyat tersebut. Seumpama mereka tidak ada ketika itu, mungkin saja Indonesia tak akan bisa memberikan perlawanan yang begitu menohok kepada musuh. Tidak sedikit pemuda-pemudi keturunan Tionghoa di Surabaya atau bahkan yang dari Malang ikut bertaruh nyawa dalam pertempuran pertama Indonesia pasca proklamasi melawan pasukan asing Britania Raya setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini jadi bukti pada saat itu jika TKR Cungking lebih mencintai kedaulatan Indonesia daripada sukunya sendiri. Sayangnya, cerita ini gak banyak yang tahu. Masyarakat Indonesia sendiri lebih mempercayai cerita Laskar Po Antui yang menjadi mata-mata Belanda untuk meneror pejuang pribumi. Merupakan hal yang lucu jika masih ada yang bilang orang-orang Tionghoa tidak nasionalis atau Antek Asem. Padahal, mereka juga pernah berjuang demi Indonesia termasuk memerangi kaumnya sendiri demi bangsa ini. Cerita ini layak untuk diangkat sebagai bukti jika orang Tionghoa Indonesia pun berdarah merah putih.